Rasa bahagia warga tak bisa disembunyikan ketika melihat kehadiran Zumizola yang tiba-tiba mengunjungi posko pengobatan gratis ZZFU di Desa Tarikan Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Morojambi. Tua dan muda begitu antusias menyebut kehadiran kandidat kuat calon Gubernur Jambi ini, apalagi Zola dengan ramahnya menyapa satu persatu warga yang hadir di posko. Sementara itu Zumizola dalam sambutan di hadapan dokter dan warga yang sedang berobat mengatakan, jika pengobatan gratis ini semata-mata dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat. Zola berharap mudah-mudahan pengobatan gratis ini bisa bermanfaat dan mengurangi beban warga. Pengobatan dan pelayanan kesehatan gratis ini sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh pasangan Zola dan Farori. Sejak Jambi dilanda kabut asap sejak hampir tiga bulan lamanya. Gerakan sosial ini merupakan bentuk kepedulian kesehatan warga, terutama untuk warga kurang mampu dan ekonomi menengah ke bawah.